Nah, setelah itu saya bawa pulang Siapa dibawa pulang? Si mbak itu Mbaknya anda bawa pulang? Iya, saya bawa pulang Mbak Lili gimana? Ya, itu masalahnya yang bikin kelahi setiap hari awal-awal itu Setiap hari kelahi-kelahi dengan masalah yang sama, yang sama, dan yang sama Karena apa? Bawa pulang Perempuan lagi dibawa pulang? Perempuan seperti itu Di rumah teriak-teriak Di rumah ngamuk-ngamuk Bapak berangkat kerja habis itu Saya yang rawat Oke, di depan saya ada Aibda Purnomo dan Ibu Lili Dengan slogannya Polisi Baik Ini Polisi Baik Amin Mudah-mudahan Ya, mudah-mudahan Karena sekarang konteksnya dari netizen mengatakan jarang ada Polisi Baik Katanya begitu Gara-gara 1-2 orang Nama tercemar Tapi anda Polisi Baik Amin Karena saya lihat bahwa Saya ikutin dari dulu gitu ya Terus belakangan-belakangan Kok ada Polisi mau ngurusin Maaf, orang ODGJ Orang gila di jalanan Anda rawat Satu-satu Emang dibayar sama Polisi itu? Ya, kalau saya kan dibayar Pak Karena saya Polisi Iya, dibayarnya sebagai Polisi Siap Nggak dikasih santunan lagi Untuk ngurusin orang ODG Nggak Nggak kan Tidak ada bantuan dari pemerintah juga Kalau bantuan pemerintah Ada sih Pak Mungkin belakangan ada Awal-awal nggak ada dong Ya, siap Ibu boleh deketan dikit Biar mikrofonnya Siap Oke Tapi saya mau tahu dari awal Pak Purnomo Jadi awalnya tuh katanya Anda lagi jalan ke kantor Atau kemana Terus ngeliat ada orang ODGJ Ya Telanjang Iya Lalu Anda kasih baju Iya Bajunya siapa? Jadi gini Pak Kan kita berangkat nih Berangkat dari rumah Kita nih berdua? Saya Kan yang jadi Polisi saya Oh iya Kita saya pikir banyak Saya berangkat dari rumah Terus di jalan ketemu ODGJ Perempuan Posisi telanjang Perempuan Telanjang nih telanjang Telanjang dada Oh telanjang dada Iya Karena telanjang dada itu Jadi Seketika saya berhenti Saya lepas baju Baju Kaos dalam saya Kaos Ini dinas? Iya Posisi dinas Oke berarti kaos dinas dong? Iya Kaos dalam dinas Iya oke terus Nah setelah itu saya bawa pulang Siapa dibawa pulang? Si mbak itu Mbaknya Anda bawa pulang? Iya saya bawa pulang Mbak Lili gimana tuh? Ya itu masalahnya yang bikin kelahi setiap hari awal-awal itu Setiap hari kelahi-kelahi dengan masalah yang sama Yang sama dan yang sama Karena apa? Bawa pulang Perempuan lagi Perempuan seperti itu Di rumah teriak-teriak Di rumah ngamuk-ngamuk Bapak berangkat kerja Habis itu Saya yang rawat Ibu yang rawat ya Iya Waduh iya bener-bener Jadi awalnya Awalnya satu nih Satu Anda pakein baju Iya Kenapa Anda bawa pulang? Kenapa nggak Anda taruh ke dinas? Karena pada saat itu setengah 8 malam Oke setengah 8 malam Setengah 8 malam saya bawa pulang Nah setelah saya bawa pulang Saya tinggal Ya Karena ada istri Di belakang Anda nggak kemana? Kan saya dinas Lanjut dinas Oh malam ini Dinas malam ini Dinas malam Oke Jadi Anda bawa pulang Anda tinggal? Saya tinggal Buat istri Buat istri Setelah itu Saya balik Saya balik ke pos Ketemu lagi satu Di hari yang sama? Di hari yang sama Hah? Malam itu juga Di hari yang sama itu kejadian? Iya Dan telanjang juga Telanjang juga? Laki-laki Laki-laki kali ini Lalu ini telanjangnya bener-bener telanjang full Telanjang bulat? Iya Telanjang full Anda buka celana kasih Nggak Akhirnya saya telepon anak saya Telepon anak Nah alhamdulillah Kami kan memiliki yayasan om Bapak tuh punya yayasan? Siap Namun pada saat itu Kita nggak fokus ke ODGC Namun kita fokus ke pendidikan Sama adik-adik yatim aja Oke Nah itu adik-adik yatim Ini yayasan punya bapak sendiri atau? Iya Punya kami sendiri Namun Kan polisi nggak boleh Jadi ketua yayasan Jadi? Jadi ketuanya istri saya Oh gitu Nah dananya segala dari mana itu pak? Dananya Orang sumbangan Ya jadi alhamdulillah kita punya Teman-teman om Yang mana teman-teman? Teman-teman itu jadi donatur sendiri Peduli pada anak yatim Siap donatur sendiri Oke oke Lanjut ke Anda ketemu Orang ODGC cowok ya Siap Telan yang bulat Nggak pakai celana Nah saya telepon nih Ke anak saya Saya kirim ke grup Tolong saya dibawakan baju Karena Kan nggak mungkin saya lepas baju Karena kaosnya sudah nggak ada Oh kaos? Kaos dalam maksudnya Waktu Anda bawa pulang tuh Anda nggak pakai kaos lain? Nggak Nggak Oke Sudah saya balik Nah setelah saya ketemu lagi Pada saat saya kasih baju Si orang dengan gangguan jiwa itu Mengucapkan terima kasih ke saya Orang jiwa? Dengan tangan begini Terima kasih Pak polisi baik Orang dengan gangguan jiwa itu Orang dengan gangguan jiwa Dia bilang terima kasih Mengucapkan terima kasih Pak polisi baik Terus saya tanya lagi Kenapa kok telanjang? Karena celananya dipakai Dia waktu jatuh Bukan ditolong orang Namun malah dibukulin orang Anda pernah lihat ini nggak? Ada nenek-nenek Ke jalanan gila Ditendang sama anak SMA Anda kalau nolongin orang-orang Odegijing Lihat itu pasti sakit sekali Sakit sekali Oke Anda Pakain pakaian Lalu Anda dikatakan Polisi baik Ya Mengucapkan terima kasih Mengucapkan terima kasih Akhirnya saya bawa pulang lagi Tapi gini Saya mau klarifikasi dulu Satu hal Pak punomo ini Kayaknya benar-benar Polisi baik Amin Karena kalau orang Odegijing aja bilang dia baik Loh iya dong? Iya kan? Kalau orang biasa ngomong Pak polisi baik Mungkin punya kebangunan Supaya lolos tilang Gitu contohnya Contohnya gitu kan Atau bikin sim gampang gitu Tapi Odegijing aja bilang baik Itu nggak gampang loh Orang Odegijing itu kan Nggak pakai ngomong Pakai pelilaku gitu kan Dia ngomong Pak polisi baik Selamat Anda Luar biasa Kalau dibilang sama Odegijing Baik tuh Luar biasa Oke lanjut Akhirnya saya bawa pulang Setelah saya bawa pulang Dia bilang Saya mau dibantu Pak polisi Dengan beberapa syarat Nggak boleh nanya namanya Dan nggak boleh nanya mau kemana Ini Anda yakin ini Odegijing? Odegijing Kok bisa ngasih syarat? Karena dia kan telanjang om Ya tapi kok bisa ngasih syarat? Iya Nah setelah itu Saya bawa lagi ke kantor Karena saya posisinya dinas malam Kantor pulang sih? Iya waktu aplosan om Nanti kan kasihan temen saya Nanti nungguin saya Nah setelah saya bawa ke kantor Ini motor? Iya naik motor Oke Nah setelah itu Saya bawa ke kantor Dan dia minta Apa ya Jalan kaki Nggak boleh Nggak boleh diikuti Pertama Pertamanya ini om Nah jadi Mohon izin Ternyata si mas ini Kalau orang Jawa bilang Lelaku Lelaku itu dia memang Sengaja jalan kaki Yang memiliki tujuan khusus Kan banyak om nih Kayak tanpa Kayak tanpa Tapi dengan bijanan Kan banyak om Yang pakai baju hitam-hitam Pakai topeng Pakai tongkat Dia berjalan Oke 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 Jadi dia nggak boleh ditanya apa-apa Oke Anda bawa kantor polisi Siap Lalu Yaudah dia jalan om Nggak mau di Nggak mau Nggak mau ditolong apa-apa Hanya kita pakai baju aja Kita kasih Pergi Pergi Iya Ilang udah Minum nggak mau Ilang sudah Dikasih uang mau Dikasih uang mau Oh Uang saku Uang saku mau Ya mau Ya buat makan Itu yang pertama om Itu yang pertama Hari pertama Hari pertama Terus Besoknya Nyari lagi Nyari lagi Kok nyari anda Nyari um memang Awalnya kan anda nggak nyari Awalnya nggak nyari um Kenapa kok nyari Karena begini Ternyata orang dengan gangguan jiwa Yang di Kami temukan di jalanan Banyak yang memiliki keluarga Namun mereka lupa pulang Oh Lupa pulang apa memang dibiarkan Atau keluarga Kalau dibiarkan Ada juga obat Ada Ada yang sengaja juga dibiarkan Ada Dibuang nih jalan Iya ada Ada Dipasuk Oh sering kali om Kalau pasuk banyak 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 Aduh Oke Awalnya berapa orang ini bawa pulang Yang saya bawa pulang Lima Lima tuh di rumah Lima itu di rumah Dan tidak boleh kurang dari lima Dan satu atap dengan kamu Maaf 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 Bentar bentar Rumah anda tuh besar Ini saya harus nanya nih Biar saya bisa membayangkan Situasi rumah anda Seperti apa gitu Rumah Kan rumah di kampung Iya Rumah di kampung Gede nya piro Apa halaman belakang itu kan luas Kosong ya Iya Lah disitu kami dirikan Satu rumah lah pondok Itu kan sekarang Iya dulunya maksudnya Tadinya Iya memang kami sudah bikin Sudah ada pondoknya Iya memang kan untuk santunan anak yatim Untuk ngaji anak-anak Kan seperti itu Lah hobi pakpor yang nyelenah ini tadi Akhirnya Akhirnya ini beralih fungsi Anak-anak pada takut Tidak mau ngaji disitu Karena Ya kedatangan tamu-tamu yang Jadi kalau ada ODGJ kan Adik-adik ngaji nih Pada saat itu pandemi Jadi saya gak kepengen Adik-adik di lingkungan saya Pada saat pandemi Sekolahnya berhenti Mereka gak Gak belajar gak ngaji Jadi kami siapkan guru Oke Jadi adik-adik ngaji Jangan sampai ada kegiatan kosong Kalau adik-adik datang sore ODGJ nya saya pindah keluar Jadi saya tungguin Gimana caranya gak kabur Terus ini Tapi gak masuk rumah dong Masuk rumah om Kan satu rumah Tapi kan itu di pondok depan Iya Tapi kak Pintu Pintu kami Pintu kami dapur Itu satu pintu Dengan Jadi kita keluar dapur Langsung masuk dengan itu Masuk dengan Pondok itu Pondok itu Gitu Lewat sampai ke rumah Samping ke rumah kan los itu Tapi ini kan ODGJ Iya Berarti bisa aja di keluar masuk Keluar masuk Bisa Masuk ke ruangan Anda lagi makan Dia masuk Oh iya Sering Sering Anak saya dilempar batu Kita tidur Nyelonong ke kamar ya Iya Ada Kenapa tidak ada kunci Kenapa tidak ada kunci Iya Namanya kita Tidak berpikir sedemikian Gitu kan Oke Oke Saya ke Mbak Lilinya dulu deh Ramaswakam Anda Tidak apa-apa Awal-awal ya Kelahi Kok Saya ini Setiap hari Kok Saman hadapkan Dengan masalah Yang sama Yang sama Dan yang sama Setiap hari itu Kelahinya itu gini Berak dimana-mana Kita yang bersihkan Kan gitu Habis itu Habis makan Kececar-kececar Semuanya Kalau tidak Apa dilemparin Kaca Dilempar-lempar Kaca dilemparin ya Kamu Kan gitu Kalau ketemu Apa Kore Ada baju yang dikore Sedangkan Pak Per kan Dinas Saya yang menghadapi Gitu kan Siapa yang tidak marah Punya Saya masih punya Anak kecil-kecil Gitu kan Sakjane sama Sayang Nggak Sekaruh bocok Iya makanya Or kok dijadikan Satu dengan Oh iya makanya Kan gitu Sayang Kalau bocok Di Dada Dada Siji Sampai Dengan orang-orang Yang seperti itu Iya Aku mau ngomong Gendeng Tapi lah Enak Kan gitu Setiap hari itu Kelahi Setiap hari Kelahi Sampai Pantes Bapak ini Tidak tahu diri Bocok Bawa pulang Panganan Kita habis Masak Kita hidangkan Tiba-tiba Masuk Makan ini Saya noleh Pak Pur Mau sarapan Habis Sudah Nah kayak gitu Siapa Emosi Kan emosi Tapi kan Akhirnya dengan Berjalannya waktu itu Saya cuma Tetap emosi Tetap Tetap Aku jadi Kau emosi Setiap hari Setiap hari Dihadapkan dengan Masalah yang sama Belum lagi Kalau perempuan yang Haid gitu kan Kejar-kejar Dimana-mana Haid kejar-kejar Iya Terus kadang Soft tagnya Itu sampai Maaf ya Dijilatin Berang Eh kenapa Ini selai bu Gitu-itu Terus kayak apa Soft tagnya dijilatin Muntah-muntah kita ini Kayak gitu Maksudnya Itu yang bikin saya itu Ya Allah Bapak nih pulang Gak ngomong deh Pangan Iya Itu yang bikin saya Suwet Betul-betul Awal itu Saya yang paling seteras Dan setiap hari Saya kelahi Kelahi sama suami Bukan masalah ekonomi Bukan masalah anak Bukan masalah rumah tangga Masalahnya Wah gendeng Aneh ya Allah Saya sampai Hopimu tuh gak bisa motoran Motoran Saya bilang Kok hobi loh Kok hobinya Leneh Saya bilang begitu Tapi apa Apa Pak Punomo Apa yang membuat Anda tuh Anda tahu ini akan Menyusahkan diri Anda loh Tapi barokahnya Buahnya Akhir-akhir ini Kami menyadari Oh Inilah jalan Allah itu ya Luar biasa Kasih saya satu contoh Barokahnya banyak Anak saya Mudah masuk sekolah Semuanya Satu Kedua Rezeki saya datang dari jalan yang tidak disangka-sangka Apa contohnya Baru aja Pak Por dapat hadiah mobil kemarin Yang gitu Terus Apa Kesehatan kami Pandemi Seperti itu Kami masih dijaga Kita bisa berangkat umproh Kita bisa berangkat umproh Kita bisa berangkat haji Itu uang dari mana aja tiba-tiba datang Dari jalan yang tidak disangka-sangka Utang lunas Oh tadinya ada utang Banyak Banyak Cakri Banyak Kok yang aku Lunas Iya Pokoknya barokahnya luar biasa Nah Bapak ini Selain jadi polisi Ada bisnis apa Bisnis gak ada Mungkin bikin warung Atau bikin Gak ada Gak ada Uang dari mana itu Saya kan juga punya konten Konten kreator juga Oh dari sana Iya Jadi utang lunas dari situ Nggak Nggak juga Jadi Awal ceritanya kan gini Kita ngerawat itu 5 orang 5 orang Setiap hari Setiap hari Tidak boleh Kurang dan tidak boleh lebih 5 Oke Nah pada saat itu Kami cuma bisa main Facebook ya Pada saat itu Tahun berapa ya 7 tahun yang lalu Oh iya masih 7 tahun lalu Instagram Youtube Oh gak ada Nah pada saat itu Beberapa orang Dengan gangguan jiwa Yang kami temukan Semuanya ketemu Ketemu Semuanya ketemu Dengan keluarganya masing-masing Dengan keluarganya masing-masing Semuanya ketemu Oh gitu Iya Meskipun Itu di luar Jawa Bukan hanya di Jawa Timur Oh Sampai ke Banten Sampai ke Sumatera Bahkan sampai ke Aceh Ada tanda terima kasih dong Kalau Mohon maaf om Kalau tanda terima kasih Kami belum pernah Belum pernah Belum pernah Namun Allah yang kasih om Dari mana Coba Dari mana kasihnya Dari mana Maksudnya kan Bisa utang lunas Dari semuanya Itu kan berarti kan Ada yang ngasih duit juga dong Kalau ngasih duit Kayaknya enggak om Jadi dari konten itu Dari konten itu Kita kelulah lagi om Buat Buat ngerawat mereka Dan ada lebihnya memang Ada lebihnya Ada lebihnya Rezeki itu bukan matematika om Iya bener Satu sampai satunya Allah itu enggak dua Bisa jadi sepuluh Atau tahbah seratus Iya bener Bisa minus juga kan Jadi semua pasien ketemu om Lima orang Pasti ketemu Jadi kalau misalkan Per hari itu Ada ketemu dua Berarti dari lima Tinggal tiga om Dari lagi dua Dua saya ajak teman-teman Pokoknya saya enggak akan pulang Kalau enggak ketemu dua Kan kalau di jalan itu kan Mukanya enggak karu-karuan Karena sepuluh tahun Enggak mandi Lima tahun enggak mandi Habis itu kan dimandikan Sama bapak Potong rambutnya Bersih Terhabis itu bisa ditanya Aslimu mana Gitu kan Jadi ketagihannya disitu Kalau dia ngomong Satu aja Daerah Seandainya Salah satu Ini Jawa Jawa mana gitu Kita browsing semuanya Ada enggak daerah ini ya Detektif ya Iya Kita sebar ini tadi Video-video itu Sampai ketemu ini Iya lah Nanti itu kita japri Di japri Polisi itu kan punya grup Polisi punya grup Saya punya grup Satu angkatan Satu Indonesia Jadi kalau misalkan ada Kita ketemu orang dengan gangguan jiwa Saya post Di grup Di grup saya Karena saya pakai baju dinas Setiap kali saya post Saya pasti pakai baju dinas Biar orang tahu bahwasannya Saya ini polisi Jadi bener gitu ya Jadi enggak sampai lama om Satu minggu pasti ketemu Satu minggu pasti ketemu Kalau sudah dipersihankan bisa Pas enggak ketemunya itu muncul masalah om Apa om? Pas enggak ketemu Berarti kan di rumah saya Tria-tria om nih Tetangga marah Sempat yang terakhir itu Sampai naik ke genteng om Kalau sudah naik ke genteng Kayak apa om? Naik ke genteng Naik ke genteng Nah terus ada yang masuk ke rumahnya Tetangga Tetangga kan marah om Karena mereka saya Mereka tahu saya polisi Dia enggak marah jadinya Cuma Pak pasiennya lari ke rumah saya Mereka tuh tahu itu pasien Tahu Dan pada saat itu Tetangga saya Enggak ada yang percaya Kalau memang kita Kita merawat mereka Nah disitu masalahnya Setelah lima-limanya Ini enggak ada yang ketemu om Nah itu muncul masalah Makanya dari mana Kita pada saat itu Kita enggak kayak sekarang om Kalau sekarang ada dokternya Ada perawatnya Karena sudah banyak yang nyumbang Sudah banyak yang nolong Kalau dulu kan Belum om Siap Jadi pas marah-marahnya Nah itu om sudah Nah istri saya sudah Ini sampein Gara-gara Nah itu sudah om Anak biro Tiga Tiga Kecil-kecil om pada saat itu Masih kecil-kecil Anak saya yang paling besar Pada saat itu SMA kelas satu Dan Si mas Rian bilang Pak bikin aja konten Youtube Untuk subsidi Untuk subsidinya Kegiatannya papa Kan manggil saya papa Nah dari situ om Saya bikin kegiatan Melalui konten Youtube Kapan ini? Ya kurang lebih Kalau konten Youtube nya Dua tahunan ini Dua tahunan kan Setelah pandemi ya Nah akhirnya Saya berani Mengubatkan mereka om Karena mohon maaf Pada saat Pertama kali Saya ngenemu orang dengan gangguan jiwa Lima-limanya gak ketemu Mohon maaf Saya bawa ke rumah sakit Saya bawa ke rumah sakit Berubat Ternyata Mohon maaf Ternyata di rumah sakit Wajib hukumnya Punya KTP Iya Nah sedangkan Mana ada orang dengan gangguan jiwa Itu punya KTP Kan gitu Itu permasalahannya Setelah Gak ada KTP nya om Kita gak boleh masuk Anda kan polisi Anda kan polisi Anda datang ke rumah sakit saya Polisi Kalau direkam viral Wah kita gak ketemu Polisi baik Iya juga ya Nah Setelah itu om Kita mau maju atau mundur Kalau maju tetap gak Tetap gak diterima pada saat itu Oke Berarti harus manggil dokter Betul Ini cerita pada saat itu loh om ya Jadi kita masukkan dulu Ke Yayasan Sosial Yang mana disitu ada dokternya om Dan kita berbayar disitu Suasta Suasta Kita berbayarnya 3 juta setengah Satu Karena gak Per apa Per satu orang Setiap bulan Per satu pasien Kita obatkan Karena kan gak mungkin om Setelah kita ketemukan dengan orang gangguan jiwa Terus karena kita gak mampu merapat Kita tinggalkan Gak Nah uangnya gimana Nah pada saat itu om Jadi kita ngerawat sampai 5 om Karena banyak teman-teman donatur kita Ada yang dokter segala macem Kita patungan om Sampai sempat setiap bulan itu 35 juta Bahkan 60 Pas kena 60 istri saya marah om Mending buat beli bedaku mas Kalau 60 juta Iya ya Paling 600 Iya Kan itu om Lah setelah itu Baru anak saya bilang Pak bikin aja konten youtube Lah setelah bikin konten youtube Ada pemasukan dari situ Saya lebih berani om Dan kalau ada konten orang dengan gangguan jiwa Kalau di pinggir jalan Tetap semuanya akan kami rawat om Ya Jadi akhirnya Kita akan bikin sebuah Apa ya Mungkin perizinan pada saat itu Nah kita berani Manggil dokter segala macem Pada saat itu om Pada saat itu Pada saat itu Oke Sekarang sudah berapa om Sekarang 170 Dan itu posisi saya Ditinggal pendidikan Anda ditinggal Kan sendiri ya Di rumah itu Ya Allah Rasanya Pendidikan kan lama 7 bulan 7 bulan Iya makanya Dengan 100 73 pasien 73 pasien Itu di rumah yang sama Di rumah yang sama Padat sekali Padat sekali Betul Iya Saya satu hari Saya satu hari Masak nasi 100 kilo Nasi 15 kilo Ikan Sayur Dua panci Yang ukuran Diameter 55 Itu Dua panci Kalau ini komplain Saya terima Kalau yang kemarin komplain Itu saya gak terima Mingkat mambu Tunggu bentar Yang masak siapa? Kita rame-rame Saya Terus ada Budhe satu Sama teman-teman Yang sudah sehat-sehat Itu saya karyakan Bantu Iya Ayo Kupas sayur Tapi mulut ini Ya ngomong terus Masalahnya kan Ngarahkan Bu Ini dipotong seberapa Bu Abis ini diapakan Bu 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 Dan bu Terus Semuanya Makanya Ibu sejuta umat Bilangnya Anak-anak Di pondo Gak anda kok bisa Bisa ini Bisa Bertahan Mereka itu sebenarnya Membahagiakan Lucu-lucu Iya Dari situ saya akhirnya Menikmati dengan Peran saya Saya sebenarnya Bidan Tapi saya Resen dari Bidan saya Oh Lucunya gimana Coba lucu Coba Kalau kita cerita Jawabnya B C D E F Gitu Gitu kan Saya kemarin ngalamin itu Kita ajak ngomong Dia nyanyi-nyanyi sendiri Ngomong-ngomong sendiri Kayak gitu kan Membahagia Bapak ini pernah Ngurusin gak Oh iya Ngurusin Tapi bagian yang ini Yang ibaratnya Masih brutal Masih ngomong Jadi saya awalnya om Jadi awal itu Untuk pasien dengan Gangguan jiwa Satu minggu Minimal Itu Observasi Memarah-memarah Segala macam-macam Gak mau minum Obat Gak mau makan Enak-enak Saya suapin Saya dilempar pisau Saya digigit ini Kemarin Robek Hah Anda digigit Jadi pada saat saya suapin Tau-tau dia Langsung digigit gini om Wah dikira pentol pak Makanya Saya juga kaget om Kagetnya begini Kalau kita pas sholat bareng Keliatannya sedikit om 170 Keliatannya sedikit banget Kalau pada saat sholat Karena kan Suapnya rapat tuh Kalau sholat Bisa diam Diam om Iya Tapi kalau sudah melewati 10 hari Tapi kalau masih 1 sampai 7 hari Gak bisa sholat Pada saat saya sholat Oh wabu akbar Telanjang dia tidur Di depan saya Itu masih mending Kadang berak Di samping Kadang berak Jadi oh wabu akbar Kalau sudah berak Kita gak jadi sholat Katakan semua bubar Bubar Bukan gitu Sama bubar Iya iya Tapi Hal-hal seperti itu Doanya yang diterima Allah Iya Sholatnya gak jadi Tapi niatnya yang diterima Kan begitu ya Iya Bisa sholat di depan Orang telanjang tuh Luar biasa Orangnya inilah Mereka itu Sebenernya Membarokahi Gitu loh Tidak ada yang mau Seperti mereka Siapa yang mau Seperti mereka Tidak ada yang Iya dan jarang juga Orang yang mau Seperti Pak Purnomo Dan Mbak Lili Itu yang jadi masalah Mudah-mudahan kita yang dipilih Berat tugas berat ya Tugas berat sebenarnya Tapi Saya penasaran Orang-orang ODGJ ini Kalau ngeliat Polisi Seragam polisi Gimana Apa gak Ada untungnya Saya jadi polisi Karena Mohon maaf Kalau memang kami salah Kalau menurut Saya pribadi Orang sebelum Mengalami gangguan jiwa Mereka pasti ada memori Masih Anak-anaknya Masih kecil maksudnya Saya menemukan Seorang perempuan Yang namanya Mbak Fatma Itu saya ajak Ngobrol segala macem Gak nyambung Namun saya ajak nyanyi Satu Tambah Dia Nyambung Nyambung Satu Tambah satu Tapi kan Dia kalau Di jalanan dulu Kalau ngeliat Baju polisi Takut dong Takut dong Takut Meskipun mereka Dengan orang gangguan jiwa Makanya saya bilang Bahwasannya Mereka punya masa lalu Yang masih sihat Makanya pada saat sihat Dia pasti tau Wah ada polisi Gala macam Oh saya punya cerita Saya punya cerita tentang Nah ini kayaknya Belum banyak orang yang tau Saya juga gak tau Boleh gak cerita sama ini Paling habis ini Saya dipanggil ke Keman Saya punya cerita tentang Pak Prabowo Jadi Pak Prabowo itu pernah Lagi jalan Terus ketemu Lagi jalan kan di mobil ya Dengan Empat wall pasti ya Terus ketemu ada Kakek-kakek di pinggir jalan tuh yang Keadaannya sangat menyedihkan lah Tapi kan karena jalannya Harus cepat Ya beliau gak bisa berhenti juga gitu Terus kepikiran lah beliau gitu Begitu nyampe ke tempatan tujuan Bapak bilang Sama patuannya Cari orang itu Berikan bantuan Masa Dicari Anda bayangkan Orang itu lari dong Yang nyari patuan Karena ketakutan Iya dong Ini nyari patuan Sampai ketemu Pak saya gak mau Padahal mau dibantu Makanya saya bertanya Gimana dengan baju polisi Kan sama juga Orang-orang itu pasti ngeliat polisi Kan tau Walaupun ODGJ ngeliat polisi kan pasti Mundur pak Itu kalo ODGJ nya yang gak seberapa parah om Tapi kalo separah Pukul juga polisi Pukul juga Pukul juga Pukul juga Ngelawan juga Paling parah tuh gimana Paling parah pada saat itu Saya dilempar Sabit Sabit? Iya Apa ini? Celurin? Iya itu Terus gak kena Saya dilempar batu Dan yang terakhir Kena disini Pakai Kayu Tapi lari juga kan Iya larilah Takut Takut lah ya Takut Oh ngebar celurin Masa gak lari ya Jadi pada saat itu kami lari Namun Karena saya yakin Saya bisa bantu Saya gak akan lepas om Saya gak akan lepas Sampai dia kehabisan tenaga Anda gak panggil teman-teman? Ada om Kalau teman Tapi kalo saya minta tolong Bantuan warga Gak berani om Iya lah Teman-teman polisi? Oh enggak om Kenapa? Kan saya pulang nih Kan masa saya pulang aja Teman-teman polisi Jadi pas saya pulang Ketemu di jalan Nah gitu Nah ibu gak takut tuh Ada orang-orang kayak begitu Maaf itu sampai lupa Mempar celur Kita kan sudah pinter akhirnya Jadi ada obat yang kita masukkan Sehingga dia terus bisa tidur Habis itu nyambung Dengan pembicaraan kita Seperti itu Udah paham cara berinteraksinya Iya Ibaratnya kita sudah mendalamilah Seperti itu Jadi waktu kita sharing dengan dokter Kan akhirnya kita datangkan dokter Oh dokter ngasih ini obatnya ini Buat tenang Dokter apa sih bedanya ini Itu Ini itu Gitu kan Akhirnya kita kan belajar Kebetulan Anda bidan juga ya Iya Jadi dokter bisa menjelaskan Bu ini namanya gaduk lisa Nanti jenengan kasih ini Gak usah dikasar Gitu kan Nah nanti kalau tidak ada perubahan Diulang lagi Gimana caranya ngasih ODGC obat bu? Ada injeksinya itu sebenarnya Oh ada injeksi juga Tapi itu deh dokter juga Resep berarti ya Jadi memang ada resepnya juga Namun caranya injeksinya om yang ditanya Nah kalau injeksinya aja Gampang Caranya untuk ODGC bisa diinjeksi itu Yang gimana Lah gitu tidur pak Jelak Pada saat mereka diinjeksi itu Berontak om Berontak Ya dan itu masalahnya yang Kan tidak bisa diajak komunikasi Gak bisa Yang mungkin Mau kami sampaikan disini sekalian Dalam artian kita sebagai Anggota kepolisian Kita kalau bisa membantu pemerintah Mengedukasi Ya om Jadi pas ada disini Saya berharap bisa dilihat banyak orang Dalam artian orang dengan gangguan jiwa Itu ada ubatnya om Kalau di medis Kan banyak ini Orang dengan gangguan jiwa yang dipasung Yang ada di tengah-tengah masyarakat Banyak om Oh iya Ya jadi kemarin Saya bersama pak Kastupa Menyampaikan hal ini Kepada teman-teman Babin Kamtip Mas seluruh Indonesia Nah gimana caranya Kita melakukan kebaikan ini Bergandeng tangan Ngajak dinas terkait Dan masalahnya om Yang kebanyakan kami temui di lapangan Kalau orang dengan gangguan jiwa Kan gak semuanya Tenang om Kadang Kenapa sampai mereka dipasung Karena agresif Lah pada saat ada tim medis Nyuntik itu nyuntiknya kayak apa Kalau memang gak didampingi om Sedangkan biasanya tetangga medis itu Mona biasanya bidan Perempuan Otomatis Kan mereka lebih Secara fisik kalah Lebih menjaga keselamatannya Ya ya pasti Itu yang jadi masalah Lah Dinsos sendiri apa Gak cukup bergerak selama ini Jadi Dinsos itu om Selama Sama kami Dinsos itu kan yang diurusin Bukan hanya orang dengan gangguan jiwa om Ya Dan Alhamdulillah Untuk Dinsos Kabupaten Lamongan Kita bergandeng tangan om Ya Karena kan kita ini Jangan kepengen jadi pahlawan sendiri om Itu gak bagus Jadi gimana caranya Kita bergandeng tangan dengan Dinas Sosial Bagaimana caranya kita bergandeng tangan dengan Dinas Kesehatan Mohon maaf Kemarin sempat saya menangis om Kenapa? Ya saya menangis curhat Dalam artian Pada saat ada pasien kami Yang satu meninggal dunia Di satu sisi kami polisi Tapi kami tidak mau dikatakan Bahwasannya kami melakukan Yang di luar dari SOP Kan gak boleh om Ya Jadi meskipun kita melakukan Kegiatan hal baik Namun tetap kita mengikuti aturan hukum Nah itu yang jadi masalah Ya Jadi banyak pasien-pasien Dengan gangguan jiwa Yang pada saat kami temukan Mereka perlu obat om Obat gak bisa dikasih Obat tidak bisa dikasih Kalau tidak ada resep Dan tidak ada dokter om Iya Kalau kita gunakan itu Anda kena Kena om Polisi lagi Apalagi saya polisi Tambah kena Siap Dan saya curhat om Ke Pak Kapolres saya Terus ke Pak Kasat saya Saya dikasih tau Kamu harus datangi Dinas Kesehatan Dinas Sosial Akhirnya saya curhat om Ke Pak Bupati Lamungan Karena beliau baik sama saya Saya curhat langsung Pak Bupati mohon izin Pak Saya ini kepingin Bermanfaat buat Parga Lamungan om Karena saya tinggal di Lamungan Saya gak mau Melihat orang Lamungan Ada yang dipasung Namun pada saat mereka Kita rawat Meninggalnya di tempat kami om Dan Anda gak bisa Ngapa-ngapain Karena ada aturan hukum Siap Dan itu kalau Meninggalnya di tempat saya Kenanya ke saya om Iya bener juga Jadi saya ngomong ke Pak Bupati Kalau Pak Bupati Gak membantu saya Saya berhenti pak Berhenti jadi polisi Berhenti untuk Berhenti untuk rawat mereka Berhenti untuk rawat mereka Siap Akhirnya sama Pak Bupati Kita dikumpulkan semua Dan Saya sempat ngomong begini om Kepada teman-teman semuanya Jangan melakukan hal yang baik Peduli dengan ODGJ Hanya ada saat Momen-momen tertentu saja Melakukan kegiatan Bersama-sama Untuk dokumentasi ODGJ gak usah dicari om Banyak ODGJ Dan kenyataannya di lapangan ODGJ tuh berkeliaran di Jalanan Banyak Jadi jangan buat image doang Iya Dan saya berpesan kepada Semua teman-teman itu Pada saat itu Kalau bisa Kalau memang sampein berani Berani gak Nomor WA-nya Sampein semuanya Dipampang di media sosial Sampein berani 24 jam Melayani warga masyarakat Gak usah nyari orang Dengan gangguan jiwa Datang sendiri Datang sendiri Datang sendiri Betul Akhirnya kamu kasih kemudahan om Sama Pak Bupati Lamongan Ya Akhirnya legalitas kami Punya segala macem Kami dibimbing Dinas Kesehatan Sama Dinas Kesehatan Barulah sampe jadi Kayak sekarang Barulah kami dari sekarang Dan setelah besar Kayak begini om Bukan hanya warga Lamongan Bukan hanya warga Jawa Timur Setiap kali kami mendengar Ada orang-orang Dengan gangguan jiwa Mohon maaf Kami datangin om Kami datangin Anda sih aneh loh Siap Hobi ya Iya Dan tidak semuanya orang Mendukung kegiatan kami om Enggak semuanya Enggak Kok bisa Bahkan dari pihak keluarga Yang kami sengaja datang Mereka marah Saya dengar ada yang dipasung Anda mau ambil gak boleh Oh banyak om Banyak Jadi pada saat dipasung Karena mereka berpikir Pak Anak saya gak mungkin sehat Gak mungkin semuanya Karena sudah keluar masuk Dari rumah sakit om Mohon maaf Ya Keluar masuk dari rumah sakit Obat gak dilanjutkan Pengawasan obat Gak Akhirnya mereka Kambuh lagi Dan pada saat kampuh Membayangkan Akhirnya mereka dipasung Untungnya saya polisi om Untungnya saya polisi Ya Jadi pada saat Kalau kita datangin orang Dengan gangguan jiwa Saya kerjasama Dan pasti saya lakukan Saya akan menghubungi Pak Kepala Desanya Pasti om Saya akan menghubungi Babin Kamtipmas setempat Saya ajak gandeng Sama Dinas Kesehatan Ya Nah kami ambil Terus banyak yang menolak om Ah ini cuma konten aja Saya bilang Lu saya ini datang Saya yang kerabat Bukan hanya konten aja Karena mohon maaf Sekarang banyak Mohon maaf Mungkin Dipakai konten aja Namun mereka gak dirawat Kami sampaikan kepada Biar keluarga bawasannya Kami jemput Kami rawat Sampai sehat Di perawatan kami lengkap Jadi kami Kalau menolong orang Tidak mau setengah-setengah Dan saya juga Tidak mau menolong orang Setengah-setengah Dalam artian Setengah-setengah Cuma kasih makan Tidak mau saya Jadi obat saya cukupi Rohaninya Saya fasilitasi Saya panggilkan ustad Untuk ngaji Kalau malam Habis sholat Bisa Sholat lima waktu Kami jaga Walaupun gak tahu Itu dia bisa Dia fokus Atau bagaimana Yang penting Ini loh Tuhanmu Ini loh Yang memberikan sakit Itu Allah Yang memberikan sembuh Pasti Allah Pernah ketemu gak? Maaf saya potong ya Pernah ketemu gak Yang non-muslim? Oh ada Ada juga Kalau seperti itu Kami monggo Kami kasih Kelonggaran Tapi kan kita gak bisa Nanya om Agamanya kan Orang dengan Gak baju Jadi Pokoknya Kalau kita Kita ajak sholat Namun kalau Memang dia Bisa komunikasi Saya nasrani Ya kita kasih kebebasan Kita ada Ruhia juga Satu minggu sekali Kita Ruhia Terus kalau Pagi Kita siapkan Tempat minum Kita kasih Daun bidara Kita bacain doa Kita minum Rame-rame Seperti itu Ya apapun dilakukan Intinya Dari medis Non medis Semuanya dilakukan Gitu Karena kebahagiaan Bagi saya itu Melihat Datang Ngamuk-ngamuk Gak tau Bilang orang Jawa Gak tau Lor Kidul Gak tau Dirinya sendiri aja Dia gak tau Dia bisa sembuh Itu yang paling bahagia Itu bukan keluarganya Tapi kami yang merawat Punya ada efek keberhasilan Iya Puas ya Bahagia sekali Ada gak yang Sembuh pulang Terus Kena lagi Banyak Karena tidak ada edukasi Jadi keluarganya juga Pendampingan Sebenarnya yang dibutuhkan itu satu Pendampingan minum obat Yang berhasil sihat juga banyak Tapi banyak Banyak yang berhasil sihat Jadi dari situ kita akhirnya Setiap pasien Ketemu keluarganya Atau dijemput keluarganya Ibaratnya seperti itu Kita pasti edukasi dulu Sebelum dijemput Nanti kontrolnya disini Ini obatnya yang diberikan Wajib didampingi Kalau kesulitan minum obat Segera komunikasikan Ya masalahnya mereka datang Wah udah sembuh nih Pulang Males lagi keluarganya Nggak ada yang begitu Pasti Kalau enggak dari awal kan Enggak mungkin kejadian Dipasung dan sebagainya Betul Jadi edukasi itu yang kami utamakan sekarang Itu benar-benar kami utamakan Agar supaya apa Pendampingan obatnya itu Lebih bagus Kayak kemarin Kemarin lagi Karena Sebenarnya mereka bisa Mungkin bukan sembuh total Tapi maksudnya mereka bisa Dengan bantuan obat dan medis Mereka bisa Mengontrol lah ya Kaling tidak bisa mengontrol emosi Ibu pernah enggak diapain gitu Taling, parbatu Sering sekali Yang di Bareng sama saya waktu jemput pasien Di pasung Ditempeling dari belakang Ibu ditempeling Pasien kan dari Mana mas? Dari Probolinggo Probolinggo Jadi sama bapak itu Enggak diikat Enggak apa Enak aja Karena memang kita Enggak pernah 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 Ngerantai Enggak pernah Saya duduk di tengah Bangku tengah Pasien bangku belakang Gitu Kepala yang langsung Pening Ada dikeplak Dari belakang Masa Allah Saya bilang begitu Rezeki ini Itu tiba-tiba Dari belakang itu Kepala langsung Pening Tenaga laki-laki Dengan Orang seperti itu Kan tenaganya Luar biasa Gedenya Wah Rezeki ini Mau marah Nggak bisa marah Nggak bisa marah Tapi Mau tanya nih Kebanyakan Kan Anda sudah Berhasil Merawat Ratusan pasien Berarti ya Boleh enggak saya tahu Kebanyakan orang Dengan gangguan jiwa itu Awalnya karena apa Yang pertama om Kalau memang medis ya Kalau tentang medis itu Karena ada faktor keturunan Oke Masuk Keturunan masuk Oke Kalau bukan keturunan Ada masalah cinta Itu kalau anak muda Yang pertama Cinta Cinta yang pertama Itu paling banyak 75% menduduki pondok itu Anak muda dengan Masalah cinta Bukan ekonomi Kalau ekonomi itu Pada saat pandemi itu Wah banyak sekali om Oh iya Kalau pada saat pandemi itu Wah setengah Wah banyak lah Banyak sekali Tapi normalnya cinta Iya Kalau cinta itu anak muda Tapi untuk faktor ekonomi Yang sudah tua-tua Yang istilahnya Usia 40 ke atas Nah itu Jadi kebanyakan memang cinta Cinta membunuhmu Bilang begitu Cinta itu membuat kita gila ya Betul Ya itu betul Betul Ternyata benar ya Jadi ada banyak faktor Karena narkoba Bisa Narkoba Kalau narkoba bukan Bukan gangguan jiwa dong Karena Gangguan jiwa Jadi gangguan jiwa Jadi gangguan jiwa Banyak ini di rumah Karena narkoba Gangguan jiwa Karena apa Jadi sel-sel mielin Yang menyeliputi Dari saraf itu tadi Kekupas Dengan adanya narkoba Itu tadi hilang Jadi dia itu Gampang emosi Terus Halusinasinya tinggi Itu bisa diredam Obat Bisa Ada obatnya Tapi berat dong Kalau untuk narkoba Untuk kesembuhannya Berat Berat dalam artian Seperti ini Kalau kembali ke lingkungan Yang sama Kembali lagi Kembali lagi Itu yang susah Sebenarnya Kalau sudah masih dipondok Baik-baik saja Karena masih terkendali Dengan obat Dan putus dengan Lingkungan Tapi kalau Sudah dikembalikan Ke lingkungan Wawah Alam Bisawab Hanya Allah yang tahu Pak Kalau Bapak Dipindah tugas Gimana? Jangan Dipindah tugas Dipindah tugas Gimana om? Jangan Dipindah tugas Gimana? Ya kan Polisi bisa dipindah tugas Pindah tugas Itu Iya Kan Kan om Jawab Pindah tugas Pindah tugas Gimana maksudnya? Pindah tugas Anda tugas Di Jakarta Kalau memang itu Pelaksanaannya Dilaksanakan Namun Saya pasti akan ngomong Dalam artian Pasien saya sangat banyak Ya Saya lanjut lagi om Yang pada saat Orang dengan gangguan jiwa Yang keluarganya menolak Akan jadi Akan jadi tanggung jawab kita Seumur hidup Oh iya ya Iya akan jadi tanggung jawab kita Seumur hidup Sampai almarhumnya Sampai almarhum Dan Mereka terkadang Ada yang sudah sihat Yang kepingin pulang Namun keluarga menolak Om ada Jadi keluarga dong? Iya Ibu kandungnya pun menolak Saya pokoknya Anak saya Jangan dipulangkan Pak Purnomo Padahal anaknya Bener-bener sudah sihat Dan dia maksa pulang Kalau saya gak dipulangkan Saya naik bus sendiri Dia bener-bener Sudah sihat Normal Jadi memang Pada intinya Banyak faktor Yang mempengaruhi Kejiwaan Ya narkoba Ya cinta Ya keluarga Ya keturunan Itu Kalau gak mau pulang itu gimana? Ya mau gak mau Ya di rumah Nanti kita Bikinkan Kegiatan Tapi berarti Udah kayak keluarga? Iya Kami di tempat kami Tidak ada yang membedakan Saya pengasuh Samen pasen Tidak Kami makan sama-sama Saya makan Masakan pondok Masak Jadi satu Hanya beda piring saja Hanya beda piring Tapi kalau berasnya sama Masaknya di atas kompor sama Sayurnya juga sama Tapi beda piring aja Ya kalau sama piringnya Habis duluan Mereka piring ini Piring apa Atom Apa Ya memang Memang sengaja gak dikasih piring Yang Belah-belah Nanti dilempar Gitu Jadi ya Cuma itu saja Yang membedakan kami sama Jadi Kalau saya masuk ke pondok Laki-laki Bu Dua ribu Bu Sepuluh ribu Bu Di palak Iya Minta Gitu Bu Aku tadi sudah nyuci Bu Aku nanti minta uang ya Bu Jadi sama saya itu Kayak ibunya sendiri Seperti itu Bu Aku mau lho Bu Ngamuk Aku minta uang Bu Gitu Gila Tapi ngerti duit ya Iya Kalau orang dengan gangguan jiwa Itu begini ya Tidakkan lupa Dengan uang Itu anehnya Orang dengan gangguan jiwa Itu kalau uang paham Saya baru tau nih Iya Uang paham Makan paham om Jadi kalau saya suruh sholat Wah Saya harus Obrak-obrak om Ayo ayo Baris dulu Tapi kalau sudah saya pegang duit Saya pegang makan Baris Baris Kan itu rebutan Saya bilang Eh ayo baris-baris ya Baris om Bisa rapi Bisa rapi Gitu Kalau makan saya paham lah Makan kan mungkin naluri ya Kalau uang loh Bener om Kalau uang Ya itu tadi Dimungkinkan sebelum mereka sakit Tau uang Sebelumnya sudah paham Tau buat beli apa Kan karena olahraga Keluar pondok dia Saya ajak jalan-jalan Pondok kita steril Steril Kami sterilkan ini Memang tempat kami Sangat bersih om Jadi pagi itu Mohon maaf Kegiatan kami Itu mulai setengah tiga Itu semuanya harus bangun Harus sholat hajud Lanjut sholat subuh Pengajian lanjut Sholat duha Sebelum sholat duha Kita olahraga dulu Setelah olahraga Terus mandi Baru sholat duha Pada saat olahraga Itulah om Saya baru tau Masa Allah Segini banyak orang yang saya Rapat Dan itu pisang jajan Gundul semua om Telanjang Telanjang dada Memang sengaja Saya telanjangin dada Kenapa Kalau dia kabur Pasti ketahuan Karena banyak juga yang kabur Itu yang jagain siapa waktu di luar Ya kan ada saya om Ada teman-teman yang jaga Ada kurang lebih 6 orang 100 orang tuh ada jagain Jadi mereka yang sudah sehat Yang sudah sembuh Yang keluarganya gak mau Nah saya bantuin Jadi mereka kita ajak jalan Lah tetangga-tetangga bilang gini Kok segini banyak Nah disitu baru saya tau om Banyak juga ya yang kami rawat Tapi pada saat sholat gak keliatan Tapi kalau pada saat jalan Rame Dengan gundul Gundul semua Dengan Pake celana pendek Waris gitu Tetangga itu Masa Kok iso ngopeni Sakmonoake Gitu kan Tapi ya Berarti kegiatan tuh Harus diisi terus ya Terus 24 jam Habis sholat maghrib Kita siapkan sesi ngaji Itu kita Kita ada 5 guru ngaji Selain Selain dari agama yang diberikan Atau rohani diberikan Ada kegiatan-kegiatan lain Kayak misalnya Bikin kerajinan Belum ada Belum ada Karena kami belum Satu terbatas tempat Tempat kami bener-bener Untuk pasien yang mau pulang aja om Jadi mohon izin Kalau untuk pasien yang mau pulang Kalau mau pulang Misalkan keluarganya menolak Memang kita siapkan ada guru mbak om Namun memang kita pilih Dalam artian kemarin Ada beberapa pasien yang Pak saya pulang Namun keluarganya gak mau Tapi mereka mau pulang Kalau sudah mereka mau pulang Saya gak bisa Gak bisa nahan om Nah disitu kita latih Gimana caranya dia bisa berjualan Ya karena kan Secara rohani sudah jelas Tapi kan mereka butuh keterampilan nih Begitu balik ke masyarakat Betul Karena mereka gak tau mau ngapain gitu kan Dan itu Kalau ada gerubak namanya Gerubak polisi baik Berarti itu Mohon maaf Dari kami Mantan Tapi yang sudah sehat tuh Yang sudah sehat Ya yang sudah sehat Jadi kalau ada tulisan Gerubak polisi baik Mereka tuh punya jadwal piket katanya Bener ya Betul Yang sudah sembuh Yang sudah sembuh Membantu mereka Yang belum sembuh Ngajain Tugasmu Nyikati kamar mandi Tugasmu cuci piring Tugasmu njemur baju Gitu Jadi disana ada pila-pila bagian Cuci baju sendiri Bersih-bersih kamar Mandi kamar itu sendiri Terus njemur baju sendiri Nanti njemur baju Ngangkati gitu Wah rame-rame ngelipetin gitu Rukun gitu Saya seneng lah Ngelihat seperti itu Ya tapi kalau dari dengan cerita ibu sekarang Jadi indah ya Iya indah Pasti indah om Indah Pasti indah Pasti sihat Pasti sihat tuh Memang awalnya saja Awalnya tuh Mesti beruntah Malam Pasti gak bisa tidur kami Pasti gak bisa tidur Karena teriak-teriak Tapi kalau sekarang Dapat yang baru Harusnya lebih gampang Dibandingkan dulu-dulu dong Betul Sekarang kalau dapat yang baru Kita mandiin Langsung masuk injeksi obat Segala macem Dan semakin banyak Warga masyarakat Yang mengikuti akun media sosial kami Jadi semakin cepat Terakhir satu minggu ini Empat orang yang bisa Kami antar pulang Empat yang bisa pulang Empat yang kami antar pulang Apa sosial medianya coba dikasih tau Sosial media Yang untuk Instagram Purno mau belajar baik Sama Untuk Youtube juga sama Purno mau belajar baik Purno mau belajar Kenapa Purno mau belajar baik Manusia om Manusia itu tempat salah hilang Jadi kami kepingin Tidak ada waktu berhenti untuk belajar Jadi ini pun masih belajar Iya Wah Dan Alhamdulillah kami diketemukan Dengan orang-orang yang baik Seperti dokter Mavi Yang melonggarkan waktunya Untuk kunjungan pasien Apa visita lah Ibaratnya seperti itu Purno kami Bu Eka Membantu order obat Dan lain-lain Kan butuh banyak obat Dan harus legal lagi Dan harus legal Kalau gak legal Kita gak berani Gak akan berani Karena obat-obat itu Tidak akan terjual bebas Seperti itu Benar Benar Terus mereka yang rawat Di rumah 24 jam Yang layani Pasen-pasen di rumah Yang gak mau ma'am Kita suapin Yang gak mau mandi Kita mandikan Yang berak sembarangan Mau nyeboin Gantiin baju Itu luar biasa Pengorbanan mereka Itu yang saya apresiasi Dari teman-teman di Pondok itu Alhamdulillah Saya diketemukan Dengan orang-orang yang baik Saya bilang Iya Pak Purnomo Maaf nih Mungkin Kita udah dengar ceritanya Luar biasa Tapi mungkin saya penasaran juga Ini kan pasti mengganggu Kerjaan Bapak sebagai polisi Pasti Mungkin Gimana Dari atasan gimana Lalu Anda sendiri gimana Om Polisi itu kan Melayani masyarakat Melayani masyarakat Setuluh hati Dan Alhamdulillah Kegiatan kami Tidak pernah terganggu Karena kan Saya jadi anggota Babin Kamtip Mas Yang mana Anggota Babin Kamtip Mas Itu harus hadir Harus masuk ke masyarakat Harus hadir ke masyarakat Dan ini Contoh nyata Siap Jadi permasalahan-permasalahan Kami langsung datang Pak Kapolres pun Oh sangat membantu Kami disiapkan Kami dikasih mobil satu Mobil ambulan Dokter dari Dinas Kesehatan Pores Datang Rutin Ya Rutin dong Selalu melakukan pengecekan Jadi didukung ya Didukung penuh Didukung penuh Kalau ada apa-apa segala macem Makanya Kami berpikir Alhamdulillah Kita ini Kalau bisa Kita ranggul semua Jadi kalau saya menemukan orang Dengan gangguan jiwa Saya gak pernah meninggalkan Mengajak kepala desa Mengajak bidan desa Dan mengajak Babin Kamtip Mas Ya harus begitu Iya om Selalu Kenapa? Karena Mohon maafkan Mungkin kepala desa Banyak yang diurusin Mohon maaf Jadi memang Sengaja kami datang Jadi jangan sampai ada Ketersinggungan Kami ajak bener Kami ajak datang Terus Kami juga Setiap kali Mengambil pasien Kami lapor dulu Om ke Dinas Kesehatan Mohon izin Pak Dokter Karena setelah kami Digandeng sama Pak Bupati Kami diajak diskusi om Jadi setiap kali Saya ngambil pasien Saya langsung Lapor dulu Ke Dinas Kesehatan Bahwasannya hari ini Kita jemput pasien ini Dengan kondisi gini Gini Nah nanti Setelah Bisa dinyatakan Stabil dari rumah kami Nanti dilanjutkan Pengobatannya om Karena memang Masalah Orang dengan Gangguan jiwa Ini kan Bukan masalah Satu individu Atau satu keluarga Itu Ini kan sebenarnya Menyangkut Kompleks Permasalahannya Termasuk keluarga Harus ikut RT RW Lurah Camat Itu kan sebenarnya Harus Ya dan harus Energi juga Betul Kalau enggak Malah merepotkan Seperti itu Pak Punomo Mungkin Pertanyaan terakhir Kali nih Pak Anda tahu kan Bahwa ini Nggak akan berhenti cepat Akan terus berjalan Mungkin kalau saya tanya Mau sampai kapan Anda akan mengatakan Sampai saya kuat Selama saya kuat Pasti begitu Ya harus kuat dong Iya maksudnya Sampai kapan nih Waktunya Anda akan begini Selamanya Selama Anda kuat Tapi Anda tahu kan Ini ada resikonya Pasti Resiko apa Resiko dong Orang dengan gangguan jiwa Mungkin bisa aja Tiba-tiba istri Anda Tadi ditampar Bisa aja tiba-tiba dipukul Atau bisa aja tiba-tiba Dicolong Apapun itu resikonya Bahkan resiko bisa nyawa Iya betul Maaf saya harus nanya Resiko pun bisa nyawa Itu Anda tahu dong Kalau itu ada Tahu Lalu apa yang membuat Anda Bisa menerima Apapun resikonya Mohon izjem Selama ini kok Saya enggak pernah berpikiran Ya om ya Ke arah sana Meskipun terkadang Saya berpikir Kalau mereka ini marah Mereka melakukan hal-hal yang Di luar nala kita Bisa loh Bisa om Dan mereka enggak bisa dituntut Iya karena gangguan jiwa Tadi ibu mengatakan saja Contoh paling sederhana Baju dibakar Rumah bisa kebakaran Contoh sederhana Sempat saya berpikir itu Pada saat anak saya Dilimpar batu yang besar Nah itu Iya Namun ya mudah-mudahan Enggak terjadi sih om ya Tapi Kalau berpikir ke sana Memang berpikir Namun jangan jadikan Alasan ketakutan itu Kita harus berhenti Berbuat baik om Yakin saja Bahwasannya Selama kita berbuat baik Pasti ada kebaikan-kebaikan Yang akan menyelamatkan kita Pasti dengan Pasti dengan Ini juga ya Preventif Sebesar-besarnya juga ya Kan sekarang ada obat om Ada obat Ada penjaga segala macem Kalau dulu Kan saya cerita tadi Pada saat dulu Kita belum tahu apa-apa Lebih parah lagi Teriak-teriak lari ke rumahnya Orang segala macem Gitu loh Jadi sekarang Makin banyak Yang bisa kita lakukan Dan saya juga Mengucapkan terima kasih Buat semua orang Yang mungkin tidak bisa kami Sebutkan satu persatu Yang sudah ikhlas Membantu kami Wah Luar biasa Purnomo Belajar baik Itu Instagramnya Itu Youtubenya Luar biasa Pak Purnomo Mbak Lili Terima kasih banyak nih Udah sharing juga Dan mungkin masyarakat kita Yang lihat ini juga Kaget nih ya Ada orang melakukan hal Seperti ini Dan kebetulan Polisi lagi ya Jadi Ketika Beliau jadi polisi Ternyata Gunanya Langsung terlihat nyata Mungkin Anda menggunakan Seragam polisinya Dengan tepat dan benar juga Karena pasti kebantu juga Dengan seragam polisi ini Untuk ngurus-ngurus apa Bantu orang di jalan Pasti akan kebantu juga Gitu ya Pak Purnomo Terima kasih banyak Dan ini mudah-mudahan Bisa jadi Apa ya Bisa jadi Bukan pelajaran Tapi bisa Bisa membuat orang lain Melihat bahwa Tadi kata-kata beliau Menarik sekali Kalau kita berbuat baik Ya kalau kita mikirin Resikonya kita Nggak akan pernah berbuat Kita diem aja Adanya diem aja Pasti kendala Masalah semuanya Pasti ada Ibu juga kan Wah wala-wala Udah stress banget ya Tapi ternyata Berbuat baik itu Bukan hanya Dapat pahala Dari Tuhan Tapi dapat Kenikmatan dari hati juga Langsung dibayar cash Dibayar cash Langsung dibayar Dibayar cash Senangnya itu Nggak bisa dikatakan Uang lewat tuh ya Bahagianya Iya betul Anda luar biasa Pak Bunda Om Mbak Lili Terima kasih banyak Teruskan tugas Anda Pasti nggak tahu itu Tugas atau bukan Tapi yang pasti Teruskan kebaikan-kebaikan Dan sebarkan kebaikan Kebanyak orang Terima kasih Let's close this 5, 4, 3, 2, 1 And close the door